Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun berada menu masakan hari ini sangat simpel sekali nasi goreng ikan teri telur ceplok dan acar timun dan wortel seperti ini saja ya menu masakan hari ini sangat mudah, murah dan cepat sajinya selamat memasak, happy cooking seperti ini bahanannya sudah disiapkan ini buat acarnya ya ini buat nasi goreng seperti biasa bumbunya seperti ini ini ada ikan teri sama udang kering dan nasi langkah pertama saya tumbuk udang kering yang sudah saya rendam terlebih dahulu kemudian saya tumbuk cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih kasar-kasar kemudian saya goreng terinya terlebih dahulu seperti ini sampai terinya garing dan angkat sisihkan setelah ikan terinya garing masukkan bumbu yang sudah ditumbuk ke bekas minyak tadi seperti ini seperti ini masukkan nasi ini nasinya nasi dingin ya saya masukkan di kulkas kemudian kasih kecap manis secukupnya seperti ini seperti ini aduk-aduk kasih sos tiram secukupnya saya kasih garamnya sedikit dulu ya karena ada ikan teri juga terakhir ikan teri masukkan campur rata masaknya sangat mudah sekali seperti ini teman-teman nasi goreng saya jangan lupa dirasa ya kalau kurang garam bisa ditambah lagi masakannya sangat mudah dan cepat nasi goreng ikan teri saya sudah siap kemudian lanjut bikin acarnya ya seperti ini sudah saya siapkan bahannya timun dan wortel sudah saya iris-iris kemudian saya kasih gula ke wadah lain sama garam secukupnya saya kasih perasan air limau kasturi saya enggak gunakan juga ya saya gunakan limau kasturi kemudian aduk sampai tercampur semuanya setelah itu masukkan cabai rawit, cabai hijau, bawang merah yang diiris sama wortelnya seperti ini masukkan sekali timunnya aduk-aduk sampai tercampur jangan lupa dirasa kalau kurang garam bisa ditambah lagi oke seperti ini teman-teman acarnya sudah siap kemudian telurnya saya goreng ceplok saja seperti ini ya saya enggak masukkan ke nasi oke teman-teman begitu saja ya masakan hari ini nasi gorengnya sudah siap semoga kita selalu bahagia dan selalu dalam lindungan Allah SWT bye-bye bye Terima kasih.